Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Tudhidayat Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah menginstall Debian 9 Berbasis CLI menggunakan VirtualBox Topologi yang saya gunakan disini Dimana disini ada laptop real device yang kita gunakan untuk menginstall Debian di VirtualBox Kemudian disini ada VirtualBox yang bekerja sebagai suite Yang dapat menghubungkan real device dengan OS Debian yang kita install di VirtualBox Dan internet yang saya gunakan ini melalui dari internet wireless pada laptop Dimana nanti akan saya update internet wireless Dan akan diteruskan ke Debian yang saya install Sebelum memulai penginstallan kalian harus menyiapkan file ISO Debian dan VirtualBox nya Jika kalian sudah menyiapkan VirtualBox dan file ISO Debian Langkah selanjutnya adalah Buka VirtualBox Nah di VirtualBox Jika kalian pertama kali menggunakan VirtualBox tampilannya akan seperti ini dan ini kosong Kalian bisa klik New Untuk menambahkan mesin Kalian klik New Dan disini kalian bisa memberi nama mesin Debian yang kalian buat Sebagai contoh saya membuat namanya Debian TKG Dan machine folder ini tepat penyimpanan file Debian yang kalian akan install nanti Nah disini saya akan menyimpan nya itu di add Di folder Disini saya bikin folder baru namanya Debian Nah setelah itu saya simpan disini Untuk tape nya itu Kita menggunakan Linux Dan versi nya Debian 64bit Seperti versi file ISO yang sudah saya download dan versi laptop saya Yaitu 64bit Kalau sudah kalian bisa klik Next Nah disini terdapat memory size untuk RAM RAM disini akan digunakan oleh Debian yang kalian install nantinya Nah disini secara default akan diarahkan ke RAM 1GB Yaitu 1024MB Kalau sudah klik Next Disini kita akan ditanyakan untuk membuat create virtual machine Disini kita akan create hard disk Kita pilih yang create virtual hard disk now Jadi kita membuat hard disk virtual nya sekarang langsung Dan disini hard disk file tipenya kita menggunakan FDI Kalau sudah next Kalau sudah next Untuk storage nya kita menggunakan dynamic allocation Nah ini adalah tempat penyimpanan file And Mesin virtual yang nantinya akan di install dengan nama Debian TKJ.VDI Nah disini untuk besar hard disk nya kita bisa mengubahnya disini Di mana saya menggunakan hard disk nya yaitu 300GB Jika sudah langsung klik create Nah nanti kalian akan melihat daftar Debian yang kalian buat yaitu namanya Debian TKJ Nah sudah kita klik settings untuk memasukkan file ISO yang sudah kita siapkan Klik pada bagian storage Nah di bagian empathy kalian klik Dan disini ada optical drive nya Kalian bisa memasukkan file ISO Debian Disini saya akan memilih file ISO Debian yang sudah saya download Yaitu Debian 9.7 Jika disini daftarnya masih kosong tidak ada file Debian ISO Kalian bisa klik close address file Kemudian kalian cari tempat penyimpanan file ISO tersebut Jika sudah klik file ISO nya kemudian klik open Selanjutnya saya akan mengubah pada bagian network nya Di mana network adapter 1 saya gunakan untuk internet Internet nya itu melalui interface bridge adapter Ini akan diteruskan dari wireless Kemudian adapter 2 nya saya aktifkan Disini checklist enable nya Headed to nya itu saya menggunakan host only adapter Agar Host only adapter agar Debian yang kita buat di virtualbox ini dapat terhubung dengan laptop PC kita dan dapat terhubung dengan OS virtual yang lainnya Jika kita menggunakan virtual yang lainnya nanti Kalau sudah kita klik Oke Nah disini kalian bisa melihat Optical drive nya sudah Debian 9.7 Yang kita tambahkan tadi Dan shatter port nya itu adalah Hard disk yang kita buat Kemudian network nya itu Bridge adapter dan host only adapter Nah jika sudah seperti ini Kalian bisa langsung memulai Dan mengklik start Kalian bisa menunggunya Nah disini kalian Kalian bisa memasukkan value zone nya Lagi Yaitu Debian 9.7 Kemudian klik start Nah nanti Jika kalian sudah berhasil masuk Tampilannya akan seperti ini Ini saya akan perbesar Ini bisa di close Dan disini saya menggunakan Yang install saja Nah kita akan menginstall yang berbasis Nah selanjutnya Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan Bahasa yang akan digunakan Secara default disini akan diarahkan Menggunakan bahasa inggris Yaitu english Dan Country territory of area Kita pilih the order Karena saya Berada di Indonesia Kemudian disini Kalian Pilih Asia Dan Indonesia Kemudian country the base Default location settings Karena di indonesia ini Menggunakan Keyboard united states Jadi disini Saya memilihnya United states Dan K map nya American english Jika sudah Kalian bisa menunggunya Terima kasih telah menunggu 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 Nah jika sudah selesai kita akan dipilihkan dengan primary network interface Dimana network interface mana yang akan dijadikan interface utama Disini saya menggunakan interface NPOS 3 untuk menjadi primary network interface nya Kalian tunggu saja Nah pada bagian OSNAM ini kalian bisa klik go back terlebih dahulu dengan mengklik ESC pada keyboard laptop kalian Nah karena saya ingin menggunakan IP secara manual Kemudian kita pilih configure network manually Nah selanjutnya disini kita isikan IP address yang berada satu network dengan interface bridge kita Kita cek di laptop Di sini wifi Kemudian klik properties Sorry sorry Maaf Klik status Kemudian klik details Nah disini IP yang digunakan adalah 192.168.0.214 Dimana networknya itu adalah 192.168.0.0 Jadi kita bisa menggunakan Kita kembali disini kita bisa menggunakan IP yang berada satu network yaitu 192.168.0.21 Jika sudah langsung klik continue Karena disini tidak bisa menggunakan mouse atau touchpad Kursornya itu tidak muncul jadi kalian harus menggunakan arah Untuk melakukan continue dan mengisinya itu Disini netboxnya biarkan default yaitu 255.255.255.0 Sama seperti yang ada di wireless laptop kita Itu 255.255.255.255.0 Sudah sudah kembali ke debian Dan klik continue Untuk gatewaynya biarkan default karena gatewaynya itu sudah sama Yaitu disini gatewaynya 192.168.0.1 Jadi kita bisa menggunakan defaultnya Untuk name on this Biarkan default juga Dan mouse namenya disini kalian bebas menggunakan Disini saya akan menggunakan nama saya Yaitu diet Jika sudah klik continue Jika sudah klik continue Untuk domainnya Domain name nya biarkan kosong saja Nah disini kalian akan diminta membuat password root Dimana nanti Ini akan digunakan saat login untuk Mengakses super user Ini saya menggunakan password 123 untuk melihatnya Kalian bisa klik disini dan klik spasi Password yang kalian gunakan itu Jadi kalian bisa mengetahui passwordnya benar atau salah Seperti yang kalian inginkan Kalau sudah klik continue Kemudian disini diminta untuk memasukkan password kembali Dan pastikan passwordnya itu sama Jika sudah Isi full name dengan Keinginan kalian disini saya akan menggunakan Sama dengan Name Host name yang tadi saya buat Yaitu diet Kemudian klik continue Untuk username akunnya Ini saya menggunakan Agar mudah saya menggunakan Sama dengan Nama Akunnya tadi Yaitu diet Kemudian Cross password New user ini Password yang akan digunakan untuk login nanti Akan saya samakan dengan password root Jika sudah klik continue Dan masukkan passwordnya kembali Klik continue Kemudian disini Kita pilih waktu yang sesuai dengan wilayah kita Disini saya menggunakan waktu Indonesia Barat Karena saya berada di Jakarta Jadi klik pada western Klik enter Nah selanjutnya disini adalah partition Dimana kalian bisa membuat partisi harddisk yang kalian inginkan Disini saya akan membuat secara manual Disini saya akan membuat secara manual Kemudian kita klik yang Sg Sg is I3 Klik enter Disini akan ditanyakan Create new Empty Partisi Table on this device Kita pilih yes Karena kita ingin membuat partisi baru Nah disini ada Prelock space Yang masih Berukuran 322GB Klik New partition Disini Disini saya akan membuat partisi Untuk local disk c Sebesar 100GB 100GB Dimana yang saya gunakan adalah Primary Location 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 for the new partition Is Begini Dan Use as Yang kita gunakan Exempat Dan Moon point Itu Kita gunakan Min jika sudah kita langsung klik down setting up partition kemudian sisa harddisk yang kita miliki adalah 222 GB dan disini saya akan membuatnya untuk lokal disk D dimana partisi nya logikal nah disini saya akan go back saya akan delete partition terlebihnya dahulu saya akan mengulang membuatnya dan disini saya saya menggunakan 2x jumlah RAM laptop yang saya gunakan yaitu RAM laptop saya adalah 8GB jadi saya menggunakan disini 16GB jika sudah klik continue dan pilih logikal jika sudah klik down setting dan kita akan membuat partisi yang ketiga partisi yang ketiga akan saya gunakan semua sisa harddisk nya dan disini saya menggunakan primary use as nya biarkan default yaitu xt4 journaling file system dan main point nya gunakan main point secara manual disini saya menggunakan main point misalnya saya akan mengubahnya menjadi data jika sudah klik continue disini akan berubah menjadi slash data jika sudah klik down setting up the partition karena sudah tidak ada sisa harddisk yang ter sisa kita klik finish partition and waiting change to add wait the change to days kita pilih yes untuk menyetujui pembuatan harddisk yang sudah kita buat terima kasih 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 ini dari sini pembuatan partisi harddisk nya itu cukup lama jadi kalian bisa menunggu nya saja selamat menikmati 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 Sistem akan melakukan reboot secara otomatis dan klik enter Kemudian di sini kita login menggunakan username yang sudah kita buat username yang saya buat tadi menggunakan dayat dan password yang saya gunakan 123 Nah di sini kita belum masuk super user Untuk masuk super user kita harus masuk ke root terlebih dahulu yaitu dengan perintah su Kemudian masukkan password root yang sudah kita buat tadi Nah di sini kalian bisa melihat root add dayat klik 2 slash home slash dayat Jadi artinya kalian sudah berada sudah menjadi super user dan kalian bisa mengedit apa saja dan menambahkan apa saja yang ada di dalam Bebian yang kalian install Selanjutnya di sini saya akan mengecek interface yang digunakan Tintanya adalah nano slash etc slash network Kalian bisa menggunakan tab untuk memperbunda penulisan perintah Setelah di sini saya baru mengetik net kemudian klik tab dan langsung menjadi network Kemudian interface di sini terdapat interface nvOS3 yang saya konfigurasi tadi nvOS3 ini interface yang menghubungkan Debian dengan internet Oke contoh saya exit klik ctrl X kita cek internet pada Debian yang sudah kita install jangan melakukan perintah ping google.com dan di sini kalian dapat melihat hasilnya adalah repli yang artinya Debian yang kalian install itu sudah terkoneksi dengan internet dan pastikan laptop juga terhubung dengan internet jika laptop tidak terhubung dengan internet atau dengan wireless yang menggunakan IP yang kita tambahkan itu Debian yang kalian install tidak akan terhubung ke internet klik ctrl C untuk dihubung berhentikan dan sampai di sini kalian berhasil menginstall Debian 9 dan melakukan koneksi internet pada Debian 9 kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih